bismillahirrohmanirrohim yang saya hormati Abu Yahya Alhamdulillah bisa tetap muka Alhamdulillah saya selaku boleh bilang di kampung itu sebagai apa nama itu kepala keluarga dan juga sebagai RT RW juga sana sering banyak melihat keluhan-keluhan saya dari Masjid Middahul Jannah Tenggitangerang Makasih banyak saya sangat menghidupkan Bu Yahya asal dari Palembang Bu ya insya Allah insya Allah kami jadi banyak warga yang suka curhat ke saya salah satunya tadi yang Nami Matadi dan juga suka gibah Hai saya selalu tampung bener apa yang kata ya Bu Yahya tadi saya tinggal mau menyelesaikan suatu masalah itu kalau enggak kalian berdua datang sini dan Alhamdulillah Alhamdulillah kalau emang dia berdua itu bisa selesaikan cara baik-baik dan Alhamdulillah bisa jadi rukun lagi dan juga sampai bisa bercerai itu Buya karena tadi yang Buya bilang tadi karena Maka di enggak punya ilmu kebal tadi kira-kira solusinya yang bisa Buya berikan kepada kami di sini Buya jadi selain dengan ilmu kebal tadi Apakah kita tidak perlu menengah curhat curhat ruang sedangkan kita emang dibutuhkan disitu Buya itu saja mengalir Buya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ada sebagian orang yang karena mengambil tempat atau punya tugas di tempat tersebut tempatnya mengadu hamba-hamba Allah Ustadz ketua majlis baik kalau orang yang seperti ini misalnya apakah tidak boleh jamaahnya misalnya curhat dan sebagainya ngadukan kita tidak mengatakan bahwasanya jangan atau jangan ada orang curhat tidak tetapi ukurlah diri sendiri jika jadi kalau orang datang kepada anda sebagai Ustadz pemimpin majlis tentu karena ada sedasar khusnudan insya Allah bener ya karena tidak ngomong asal orang harapannya ada solusi kan begitu itu sah misalnya orang punya permasalahan dalam rumah tangganya dalam keluarganya urusan waris dan sebagainya lalu datang kepada anda ya seolah-olah berarti itu kan menceritakan kejelekan keluarganya kan gitu loh kan pasti kalau ngomong rebutan waris ngomongin jerakan keluarga kan gitu nah ini beda datangnya kepada anda ini bukan ingin menanamkan kebencian anda kepada anda kepada keluarganya tidak ini kebahaca yang dibikin ini dan orang tersebut datang kepada anda atas dasar khusnudan anda bisa menyelesaikan lalu bertanya kepada anda bagi saya Ustadz mohon maaf saya minta solusi ini apa aduh rumah tangga saya abah saya meninggal dunia kemarin sampai hari ini warisan belum terselesaikan tolong saya cari solusi oh enggak enggak mengandalkan memang benar terjadi dan kepada anda yang diduga bisa memberikan solusi tapi kalau saya ngomong kepada asal orang tahu enggak Masya Allah sudah lima tahun enggak dibagi waris tapi anda nah kemudian bagi anda kalau anda memang mampu menyelesaikan punya ilmu anda bisa menyelesaikan kalau anda tidak bisa menyelesaikan anda jangan menyelesaikan tapi hantarkan orang ini kepada orang yang menurut anda bisa menyelesaikan karena ini perlu diselesaikan masalah ini jadi jangan sampai sudah nggak mampu tapi dia sok tahu kan bisa kacau nanti urusan agama nah atau mengadu kepada anda yang tidak ada urusan dengan anda anda stop misalnya anda bukan Ustadz masih Ustadz masih lumayan karena orang khusnudannya ada anda yang bukan Ustadz misalnya tiba-tiba ada orang curhat masalah rumah tangganya tentang ada urusan dengan agama anda sudah stop dari awal ya Ustadz aduh kayaknya bukan bagian saya dan anda amanat tidak boleh cerita ke siapapun pada suami pun tidak boleh pada istri tidak boleh saya banyak orang curhat tapi enggak akan saya ceritakan pada istri saya enggak ada boleh saya ceritakan curhat serius ya punya masalah nggak bisa menyelesaikan ngadu ke kita spesial nggak akan saya ceritakan kepada istri amanat baru saya ini pengadu domba nanti kalau saya ceritakan istri tahu enggak dia menggunjeng dan saya jadi pengadu domba anda datang tulus sayanya enggak bener anda simpen kalau anda memang tidak mampu anda minta izin mau saya sambungkan dengan Ustadz oke begitu jadi sebetulnya masalah ini orang itu punya niat bener atau enggak itu akan terbaca udah tapi kalau anda asal tahu enggak Ustadz Masya Allah bukan niat curhat menyelesaikan masalah Masya Allah itu loh gimana itu warisnya enggak beres-beres tuh ini sudah ngadu domba itu gayanya suka ngomongin kecelekan orang seperti itu jadi jika anda memang mampu menyelesaikan anda jawab kalau tidak anda punya koneksi hantarkan kepada orang bisa menyelesaikannya maka anda bukan termasuk golongan orang yang mengadu domba atau nerima aduan atau pengadu dombaan bukan orang itu ngadu domba kepada anda karena anda dianggap orang bisa menyelesaikan masalah dan memang untuk menjadi Ustadz itu berat sekali Ustadz itu nyimpen ribuan rahasia makanya Ustadz itu bisa tidak saja stress makanya jangan salah kalau Ustadz gampang marah-marah sebenarnya depresi halus ya itu saya nyimpen ribuan permasalahan harus simpan harus selesaikan rahasia tentang aib rahasia ini rahasia itu dan kalau dia jebol neraka tuh tapi ingin masuk surga enggak ada masalah gitu loh makanya Ustadz nasihatnya baik-baik aja ya jangan ribut biar saya enggak punya masalah lagi tapi ada aja besok masalah ini masalah ini masalah ini belum selesai ini baik Insyaallah resiko jadi Ustadz tapi kalau anda bener pangkatnya tinggi di hadapan Allah Insyaallah ini saja Allah lembisawab Syukuran Bu ya atas jawabannya baik untuk selanjutnya untuk ibu-ibu ya Bismillah terima kasih atas kesempatannya Mohon izin tanya Bu ya kalau misalnya seandainya ada orang yang mengadu domba diri kita kemudian kita tahu kalau orang itu ngadu domba kita nah eh dari itu itu berdampak yang kurang baik gitu ya lalu sikap kita jadi ikut kebawa gitu dengan jadi nggak terima kalau kita diadu domba misalnya seperti itu jadi apakah diri kita ini termasuk golongan yang mengadu domba juga tahu bagaimana Bu ya terima kasih penjelasannya baik ada orang mengadu domba keluarga kita ya kan kita ngerti bahasanya orang itu rusak keluarga kita sehingga saya jadi marah kepada orang yang mengadu domba begitu kan saya marah dengan mengadu domba begitu betul apakah saya ini termasuk golongan orang ngadu domba betul kalau anda nyebarkan juga ke orang lain nanti tapi kalau anda tidak senang kepada dia itu dalam irama karena anda sebagai manusia anda tidak senang maksudnya apa anda berlatih dengan saudara-saudara untuk tidak mempercayai omongannya selesai tapi anda harus tanpa harus anda ngobrol omongan tentang dia berarti anda diadu ternyata anda pun juga mengadu kan begitu kalau anda cerita ke orang jadi cukup lah kalau memang dia mengadu domba keluarga anda cukup kan pastikan anda harus lebih akrab dengan keluarga akhirnya pak kita semuanya sepakat ya ikhwani ukti semuanya kalau ada berita dari dia harus diwaspadai karena sudah terbukti gini ya tapi inget jangan rami-rami ntar kalau kita ngobrol ke orang lain lagi berarti ngadu domba karena bisa saja bisa saja orang mengadu domba dia tidak sadar atau tidak sengaja itu loh tapi yang jelas kita harus tahu bahwa mengadu domba dosa gede agar kita tidak masuk di dalamnya kalau ternyata kita kadang-kadang masih omongan yang kita sampaikan kadang tanpa sengaja menjadi orang bermusuhan kita manusia kok dengan kelembahan kita kadang ngomongan itu sudah kita jaga pun masih kadang-kadang kepleset lesan kita bisa saja makanya kita pun juga tidak perlu mengekspos tentang seorang pengadu domba tidak perlu kenapa? bisa saja dia adalah bukan karena dengan kesengajaan kalau memang terbukti dari pengadu domba cukup waspada diantara kita saja pengadu domba atau kita memang terbukti media kan jelas karena di media terang-terangan dong kandu dombanya maka kalau ingin jelaskan ya sah-sah saja bahwasanya media ini telah terbukti bahwasanya telah berdosa dalam hal ini kita menjelaskan baram tahdir memberitahu orang lain agar tidak tercumus itu adalah sah makanya nanti ada bab kapan orang boleh mengguncing ngomongin kecelekan orang dan kapan orang boleh mengadu kalau cara yang benar gak ada domba nya nanti ngadu yang benar gak ada domba nya ngadu domba itu ngadu gak benar ngadu misalnya ada sebuah permasalahan disini ada masya Allah saya melihat mundar-mandir orang kayaknya setiap masuk aneh setiap masuk aneh setiap dia masuk ada kehilangan setiap dia masuk kehilangan nah disaat kita menemukan semacam itu kita sah dong ngadu kepada orang yang ngerti security atau polisi pak tolong mohon maaf ini antara saya dengan bapak sering kehilangan dan saya melihat orang ini ini sah yang demikiannya ini tidak termasuk kolongan ngadu domba karena apa kita ingin menyelesaikan masalah dan ada tanda-tandanya dan bukan di obral belum terbukti kita ngobral dia mencuri dia ini menfitnah dan ngadu domba seperti itu masya Allah hati-hati insya Allah baik jadi anda harus dong tidak setuju dengan orang tersebut tapi ingat koidah lagi gak ada perlunya kita menanamkan kebencian kepada siapapun kalaupun pengadu domba yuk kita doakan dengan doa yang baik itu saja bukan mengajari kebencian gak boleh kita benci doa orang ngadu domba kita membuat kita bermasalah membuat kita kecelaka maksudnya jahat dengan kita tetap kita sebagai orang yang menang kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan Allah Alam Biswab